Halo teman-teman, balik lagi di Anak Magam Official, jadi di video kali ini gue spesial banget, kita mau unboxing lagi, tapi kali ini bukan unboxing headset, tapi berhubungan sama per PC-an ya, PC gue, jadi gue disini baru beli keyboard yang sangat priceless menurut gue, karena gue gak pernah beli barang yang sepriceless ini buat gue gitu di PC, ya kalau misalkan buat GPU atau SSD, itu mungkin masih wajar, tapi ini gue gak tau lah, tapi gue sangat speechless, ya seperti yang judul yang udah ada di thumbnail, gue baru beli keyboard Ducky One 2SF 65%, jadi disini gue bakal unboxing, jadi di video ini tuh gue bakal unboxing doang, jadi di next video nya gue bakal kasih experience gue gitu, gue kan ini sebagai awam yang ya gear kayak gaming kayak gini kan gue gak pernah beli sebelumnya, jadi gue akan nge-share pengalaman gue pake keyboard ini ke kalian setelah 2-3 hari gue pake gitu. oke, kita langsung unboxing aja bareng ya, oke, gue gementeran nih bukannya ya, oke kita unboxing dulu, sorry ya, kalau misalnya ada suara-suara motor lewat atau suara mobil, suara orang teriak, ya maklum lah, karena rumah gue itu di pinggir jalan, dan gue recordnya ini siang-siang, jadi masih banyak yang lewat, oh my god, jadi kenapa gue itu beli keyboard ini, jadi sebelumnya tuh gue gak ada kepikiran buat beli keyboard ini gitu, gue tadi tuh mau beli yang biasa-biasanya kayak rexus yang, ehm... Legioner MX8, cuma temen gue itu ada nyaranin, gue tanyakan ke dia, keyboard yang bagus tuh, kira-kira merk apa ya, terus dia nawarin gitu, ada portex sama dakiwan, aku iseng lah, ehm... liat youtube, review-review dakiwan, dan... seminggu terakhir ini ya gue nonton review terus gitu, buat liat fitur apa aja, dan bentuknya tuh kayak gimana, dan user experience nya tuh kayak gimana, dan... yang gue liat itu... sangat luar biasa. oke, kita langsung unboxing, oke ini ada di... oh ini nota pembelian ya, gue belinya ini di Jakarta, kemarin dan... hari ini langsung nyampe, jadi... satu hari aja nggak harusnya... oke, kita unboxing dah... uh... keringetan saya guys... anjayani... gila gila gila... mantap... oke... hmm... ini udah segel ya... susah... wah ini... bisa bisa bisa... yuk 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 yuk... gue excited cepet coy... parah... oke sebelum... gua buka... kita liatin dulu kali ya... aduh gua nggak pernah unboxing jadi... nggak tau coy... sorry sorry aja ya... oke di sini Ducky One SF... kalau nggak salah itu SF itu kepanjang dari... small... small apa gitu... lupa gak? oke di sini ada Ducky One 2 SF... nah satu lagi ada... yang gue pertama kali liat itu ada yang namanya... Ducky One 2 Mini... cuma gua kurang suka karena... dia itu nggak ada... raw nya gitu... sama insert... dalat nya itu di liangin... jadi cuma 60%... nah kalau ini... lebih banyak... 5%... jadi 65%... jadi lebih... nggak diilangin fiturnya... cuma nggak ada 6% gitu... oke kita mulai unboxing nya... jeng 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 jeng... main tuh... terus nggak diilangin gitu... kalian keluar... seminggu dua minggu kan... nggak kepake itu debuan tuh... nah bisa nih pake cover keyboard ini... ini simple sih... tapi... gue yakin ini pasti akan sangat-sangat berguna... kita pinggirin dulu... tekan jatuh coy... mahal... aduh... kita pinggirin dulu kali ya... aduh... takut coy... oke... disini... cincok... disini... manual book sama garansi kali ya... tapi... ini garansi nya... warranty... confirmation... oke... jadi ini seakan sangat... ya nggak berguna-guna banget sih... kartu garansi nya ini yang bakal berguna... kita pinggirin dulu... oke... disini... oh... pkg... pkg nya sih... gila sih... premium bank sih... namanya juga mahal ya... oh b****... oke... nah disini... 100 juta klik... kurang lebih ke itulah... sorry ya... gue nggak pernah unboxing... jadi... maaf-maaf aja deh... di dalam nih... ada... buat nyebut keycap nya... ini... gue tuh... yang mechanical dulu... punya tapi... bukan yang bentuk kayak gini... ini baru sih buat gue nih... ini baru sih buat gue nih... selanjutnya... ada... oh... gue dapetnya warna biru coy... warna biru... oke... eh... gue liat review review sih... banyak orang yang dapetnya... warna orange ya... tapi... ini... keren juga... tuh... mantap... eh... jangan... jangan... mantap guys... oh ini juga ada... space... buat... game... yang spasi... kalau nggak salah itu... ini tuh kayak... eh... dia tuh tiap tahun ngeluarin... yang beda-beda gitu... tiap tahun... serisnya... gue nggak tau... kita pinggirin dulu... oke... disini ada kabel... kita cek dan re-cek dulu... kabelnya dulu... kabelnya sih... belum branded... tapi... ini sih kuat sih... juga... keren coy... beda... nggak ini... ini... type C guys... udah type C ya... fokus... 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 ya... gitulah... terus ada... kayak... tutupnya gitu juga... susah banget... anjing... gue kemateran coy... wuuut... hehehehe... gue gue... 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 kebalik... oke... itu lah... eh... tambahan-tambahannya... gue sih pengennya... yang warna... ini ya... yang ini... warna orange itu... keren cuma... gue belum pernah lihat... yang... ini tuh... warna bunga... oke... ini... kita pinggirin dulu... bintang utama kita coy... oke... uuuuh... uis coy... berat2... warna biru... yang cim... mantap... pantang coy... mahal... ini oke gue bakal jelasin bukan jelasin apa apa ya namanya impresi gue pertama kali mungkin ya karena disini gue gak bakal review karena kan gue belum pake gue jadi gak tau performanya gue gak tau rasa pemakaiannya jadi gue unboxing dulu gue jelasin impresi pertama gue gimana sebagai orang awam tentunya oke 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 kita coba lihat dulu di bagian belakang jadi ini 65% keyboardnya ya guys mantap jujur gue sih sangat puas sih wheel coatingnya juga bagus nah jadi bedanya yang 60% sama 65% itu yang gue liat sih yang 60% gak ada ini ini gak ada jadi sepotong ini gue sih masih butuh tombol roll roll ini oke lanjut ke apa lagi ya kalo unboxing coba kita liat terus oke disini oh bentar bentar kita gak dapet switch switch tambahannya ya cuma capsnya doang gak apa-apa gue masih ada cadangan oke kita pertama liat bahannya itu hitam putih ya bawahnya putih nih hitam hitamnya ini dock gak ada yang glossy jadi gue suka sih soalnya kalo ada glossy-glossy gitu tuh gampang baret oke disini gak ada jadi tombol yang kayak F1 F2 nya itu selalu dibawah gitu gak keliatan gak ini jadi bawah sih jadi di atasnya itu pakai 123 sampai 0 doang oke mantap kita lanjut ke belakang oke di belakang ini ada karetnya 4 biji satu dua tiga empat disitu ada buat kakinya ada yang 4 derajat sama ada 8 derajat jadi ada tiga ketinggian satu topo satu atau dua sama topo tiga gitu disini juga ada gak tau gak tau oke lanjut apa ya aku juga gak tau sih asli gue speedless banget coy nah gue itu belinya kan ada beberapa switch jadi gue itu termasuk yang suka switch blue switch jadi yang clicky gitu yang kalo dipencet tuh tok 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 gue suka kalo yang brown itu yang taktil gue kurang suka karena dia kayak pas kita bentuk tuh kayak kayak mentok gitu kayak tok 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 satu lagi ada yang silent red itu tuh bener-bener silent banget itu cocok buat gue gak tau sih cocok buat apa tapi yang pasti gue suka yang gue switch yang bus city nya kita coba buka satu ya ini sebenernya bisa pake kick apa namanya yang buat alatnya itu cuma gue coba pake tangan gue aja mesti hati 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 coy susah ya keyboard yang gue kok gampang jadi tuh gue sebelumnya punya yang rexus mx2 kalo gak salah pokoknya ini yang warna takut coy kita coba pake alat ini ya gue sih gak sabar banget sih ini gimana ya gue gak pernah pake oh ini ya oke smiring ya nah oke nah blue switch klik-klik sangat sangat enak sekali menurut gue ya itu kan selera orang yang beda-beda jadi kalo ada yang suka warna blue switch yang suka red sama brown ya itu kan balik lagi ke selera masing-masing oke kita dengerin suara suaranya dulu kali ya enak kuat coy jujur gue sih sangat puas gue gak tau mau ngomong apa lagi tapi gue sangat amat puas dengan keyboard ini ini bisa gue nyalin gak ya nanti aja lah ini juga gue lagi kerja gue sempetin dulu buat review karena gue mau nyoba nanti malem jadi biar nanti malem tuh selesai kerja gue langsung pake gitu karena perhubungan lagi wefa jadi ya bisa malemnya bisa gue cobain main game ya main dota main apa gitu gue gak sabar buat sih ini sih space komputer pc gue disini meja ini harus dibersin dulu karena ada singkatan ini oke gue jujur gue personal sangat impresi banget sangat apa ya sangat puas sangat worth to buy banget dan gue gak nyesel beli beli barang ini karena gue nyari second pun susah nyari second di instagram yang 5 menit abis oke gue puas banget puas banget puas banget oke segitu dulu kali ya unboxing gue gue sangat speechless asli oke guys jangan lupa like, comment, subscribe apa lah itu gue review keyboardnya setelah gue pake ya mungkin minggu depan kali ya setelah ini kan ada keyboard panjang gue bakalan kasih review pemakaian gue oke thanks for watching bye-bye